Intro Seorang perwira TNI mendapatkan vonis 1,5 tahun penjara karena menganiaya bawahan hingga tewas Kamis 13 April 2023 Hukuman tersebut diberikan oleh pengadilan militer 102 Medan Sumatera Utara terhadap Mayor Arhanud Gede Henry Widya Stana Selain itu majelis hakim yang diketuai Kolonel Sus Mustafa juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan Widya Stana dari kesatuan Menurut Kolonel Sus Mustafa menjatuhkan pidana pokok penjara selama 1 tahun 6 bulan pidana tambahan pecat dari didas militer Hukuman itu diberikan karena hakim menilai perwira TNI Angkatan Darat itu telah terbukti menganiaya serdasahat wira Anugras Sitorus sampai akhirnya meninggal dunia Perbuatan itu dianggap melanggar Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Dalam putusannya hakim menyatakan ada hal yang memberatkan dari perbuatan Widya Stana yaitu tidak ada menunjukkan rasa simpati dan empati kepada keluarga korban Hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dipidana terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan Menangani putusan tersebut penasihat hukum terdakwa mengatakan pikir-pikir untuk mengajukan banding Berbeda dengan let call CHK PR Sida Butar selaku auditor mengatakan akan mengajukan banding terhadap putusan tersebut Saat sidang putusan berlangsung tampak Tioma Tambunan yang merupakan ibu korban tampak mengusap-usap foto almarhum anaknya Sebagai informasi, serdasat wira Anugras Sitorus meninggal dunia karena dianiaya pimpinannya Mayor Arhanud Gede Henry Widya Stana Penganiayaan itu berlangsung ketika adanya masa orientasi atau pelatihan yang digelar di Den Rudal 004 Dumai Dalam peristiwa itu diduga korban disiksa secara berlebihan selama masa orientasi atau pelatihan yang berujung pada kematiannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!